Kita sempat ngasih lihat sama Sobat Ambiar dirumah bahwa Pak Eli juga sempat berada di masa terpuruk. Bahkan dia sempat kepikiran untuk menjual ginjal ya. Bener itu, Pak. Itu Ulfi masih bayi ya. Karena anak kecil masih kecil. Hidup susah. Makan kadang mesti bapaknya ngejek dulu gitu kan. Ah sedia kalau gitu. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu anak-anak masih kecil-kecil pokoknya dia 2000 kurang. Kalau nggak salah, Ulfi lahir kan 97 ya. Setelah Ulfi lahir lah pokoknya. Jadi waktu itu gimana ceritanya kok bisa ada yang minta ganjilnya? Aku ke rumah sakit, aku ke rumah sakit. Aku ke rumah sakit, aku ke semas. Aku semas terang bangun, aku dateng. Mau nanya, Pak kalau misalkan ginjal ini dijual tuh nanti kita gimana? Ada seorang bapak-bapak nyamperin, Bu, kalau ibu dengan kerja sebelah ginjal doang, ibu nggak bisa kerja? Dan ibu masih kecil-kecil katanya. Nanti ibu gimana? Oke ibu sekarang hutang terbayar, apa terbayar, tapi kan nanti ibu nggak bisa semangat kerja. Malah ibu anaknya pas gede, ibu udah nggak ada. Aku berpikir lagi, terus aku milik kerja di TKW aja deh. Udah berdaftar TKW, denger TKW begini-begini, aku ngeri aku kan jadinya. Nggak jadi lagi, Pak dari rumah sakit tuh bengong apa nih, aku harus sebagaimana kerja. Akhirnya nggak jadi karena denger omongan itu, kesian juga anak-anak ya. Coba kalau sekarang aku jual ginjal ya, mungkin sekarang aku udah nggak ada kali ya, udah nggak kuat. Tapi, Pak Eli, emang dulu pekerjaannya apa sampai mau jual ginjal? Aku nggak kerja, hanya bapaknya yang kerja dulu. Apa Pak Eli misalkan nggak nyari-nyari, bisa jadi cuci? Itu setelah hijrah, tindak, saya dari melahirkan, aku pindah ke daerah Joglu. Disitulah aku jadi door-to-door, jadi cuci gosok gitu sama orang-orang. Pak Eli pernah kayak gitu? Pernah. Dulu emang bapaknya anak-anak gajinya berapa sampai? Nggak ada gaji lah, tukang ojek, ngamen, nggak ada gaji. Berapa? Sehari paling 2 ribu, 3 ribu, kan kalau dia berangkat ngamen, aku kasih foto kopi tahu kayak apa. Permennya, aku kasih permen, ini aku kasih itu gitu kan ya. Dia ngamen, pulang bawa 5 ribu perak, kok apa-apa sih 5 ribu perak, ya nggak? Harus bayar rumah, bayar motor, akhirnya aku tuh orang ngegesit, aku jual kue ke kantor-kantor. Aku jual kue, terus disitu ada pengumuman, bisa keterima jadi kamera atau apa. Aku suami aku kumasukin kan, udah kamu kerja itu aja, keterima, lulus, ikut ujian. Aku jual kue di kantor wali kota itu, gitu kan. Keliling kue, dia jual, tapi dia nggak kuat, karena dia orang Jawa, dia harus kantip. Untuk ngipin tukang beca, gitu kan. Maksudnya? Dia pernah jadi tukang beca juga kan, dulu. Suami aku dulu lagi di kampung. Dia nggak tega, nertipin, gitu. Karena kalau nggak, kalau emang dia sekarang kerja jadi itu, dia udah jadi pegawai negeri. Dia nggak sampai hati, gitu maksudnya. Aku nggak kuat ya, setiap bulan kuasa aku nertipin ini, nertipin itu. Apalagi itu tukang beca, itu kok saudara aku, gitu kan. Aku nggak mau, ya udah terserah, ya udah kita berdua dagang kue, gitu. Kok dulu di masa-masa sulit, pernah ada momen berhutang nggak sih, Pak? Pernah. Pernah sampai merasa malu untuk berhutang lagi, nggak? Malu. Malu. Aku sampai, daripada aku nyolong, daripada aku nipu, aku pinjem. Mendingan gitu kan, aku pinjem. Akhirnya aku pernah nggak kuat bayar, aku pergi ke Joglo itu, aku kerja. Aku cicil. Aku cicil, aku cicil, aku cicil. Cuma namanya hidup ya, hidup aku usah banget. Nah, makanya Allah mungkin ngasih rezeki aku. Dia kan, aku sabar banget orangnya. Kuat, sabar, gitu kan ya. Sampai sekarang aku bisa nama-nama Eli Sugigi. Dulu kan Eli Suhari, Po Eli, Po Eli, tetep Po Eli. Tapi sekarang aku dapat nama Eli Sugigi, aku bangga lah, gitu kan ya. Biarpun orang pernah menghina aku, pernah jatuhin nama aku karena masalah duit. Aku tetap berteman baik sama mereka, karena apa? Aku masih berpikir, aku masih bisa bayar kok. Walaupun aku dihina, walaupun aku udah bayar tapi aku jelek-jelekin pernah. Gitu kan ya.